Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, ohayah gozaimasu Apa kabarnya? Kembali lagi di channelnya Yanti Nirbita Kali ini aku mau berbagi cerita Eh bukan cerita sih ya Lebih ke berbagi kegiatan aku sehari-hari di Jepang Sama seperti ibu rumah tanggal lainnya Setiap pagi aku membersihkan rumah Dari mulai merapihkan kasur Membersihkan ruang tengah Dan kebetulan hari ini cuacanya cerah Jadi pas banget buat jemur futong atau kasur Jepang Dan menjemur karpet supaya lebih hangat Kemudian kasur dan karpetnya dijepit Pakai penjepit jemuran ya Supaya gak berterbangan Oke selanjutnya aku mau lap kaca jendela Karena memang di luar ini cuaca malam harinya masih terasa dingin Jadi kita malam hari selalu pakai penghangat Otomatis kaca jadi berembun dan basah Kalau gak dielap nanti bisa lembab ke gordingnya dan jadi cepat rusak Otomatis setiap hari harus dielap supaya kering Next kita ke dapur Wah sepertinya pekerjaannya satu ini memang gak ada habisnya ya bunda-bunda Pekerjaan yang selalu berulang setiap harinya Terima kasih telah menonton! Setelah selesai mencuci piring gelas sendok Selanjutnya aku cuci juga nih penyaring sampahnya Supaya tidak menimbulkan bau ke dalam ruangan Setelah dari dapur kita menuju ruang tengah Sekarang waktunya sojiki atau menghilangkan debu di karpet dan juga di lantai Karena banyak juga debu-debu kecil yang sulit terjangkau jika pakai sapu Jadi harus pakai vakum Oke sudah selesai membersihkan di ruang tengah Sekarang kita menuju ke ruang kamar Setelah semua ruangan dibersihkan aku mau bikin minum hangat dulu Kali ini aku mau bikin teh atau ocak Jepang Ini teh hijau tanpa gula Setelah membuat teh hijau Sekarang aku mau bikin menu sarapan pagi yang sehat Kali ini menunya asli dari Jepang Yaitu sushi roll Pertama-tama bahan yang perlu disiapkannya mudah banget Yaitu tuna kaleng yang udah pernah aku beli Selanjutnya yaitu nori atau rumput laut Yang sudah dibungkus seperti ini ya Nah ukurannya kira-kira Ini sekitar 15 cm dikali 15 cm Selanjutnya kita buka tuna kalengnya Nah kayak gini nih penampakannya Jadi dia di dalamnya juga ada minyaknya Kita masukkan saja sama minyak-minyaknya juga Kemudian aku tambahkan mayonaise Kemudian diaduk ya sampai merata Selanjutnya kita potong-potong timun Nah untuk isian sayurnya Kalian bebas ya Mau pilih pakai apa saja Bisa pakai wortel Bisa pakai telur dadar juga boleh Atau sayuran lainnya Siapkan nasi Dan tuna yang sudah dicampur mayonaise tadi Oke kebetulan aku pakai cetakan nih Masukkan nasi ke dalam cetakan Kita isi setengah bagian dulu ya Kemudian kita masukkan tuna yang sudah disiapkan tadi Ke seluruh bagian Setelah itu kita masukkan timun yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian kita timpak lagi dengan nasi Hingga penuh dan merata Setelah dicetak Setelah dicetak Kemudian kita letakkan di atas nori yang telah disediakan Nah setelah semua tergulung Dan terlihat padat Saatnya kita potong Menjadi beberapa bagian Oh iya disini aku tambahkan selada Untuk menambah cantik saat penyajian aja ya Ini alternatif sih Boleh pakai boleh juga tidak Biar lebih nikmat Aku akan tambahkan saus Tarat Sudah jadi deh susi rollnya Ini menu sehat Untuk sarapan pagi Sekarang waktu kita makan ya Sambil nonton berita Mari kita makan Itadakimasu Bismillahirrahmanirrahim Sambil nonton! Setelah sarapan pagi Seperti biasa Aku akan belajar bahasa Jepang Nah untuk kegiatan pagi harinya Cukup sekian dulu ya teman-teman Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai terakhir Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya ya Bantu aku buat terus berkembang di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya